Intro Ada yang istimewa di Pasar Takjil yang diselenggarakan selama bulan Ramadan. Bertepat di Pasar Takjil, terminal pariwisata terpadu yang berada di Jalan Raya Nasional, tepatnya di Jalan Esparman, Bayuwangi, Jawa Timur. Sejak awal mula Ramadan tepatnya mulai tanggal 23 Maret 2023 hingga 18 April 2023 yang awal penyelenggaraannya dibuka langsung oleh Bupati Bayuwangi, Ibu Fiesti Andani. Diselenggarakan Pasar Takjil sebenarnya ada tiga tempat seperti di sekitaran Gesipu Belambangan, Jalan Legend Sutoyo, dan juga di Jalan Esparman ini. Pertempatan dengan hari Sabtu 15 April 2023, PLN UP3 Bayuwangi berkesempatan meramaikan Jalannya Pasar Takjil Ramadan dengan mengangkat tema PLN Jatim Rek yang dijabarkan dalam Ramadan Elektrik Kuliner. Bazar bulan Ramadan dengan menampilkan dua tema yaitu teranggi Ramadan dan Ramadan berkah, PLN UP3 Bayuwangi dalam kesempatan itu juga memberikan santunan bagi warga kurang beruntung dari tiga kelurahan, yaitu mewakili masyarakat dari Kelurahan Pakis, Kelurahan Sumberjo, dan Kelurahan Sobor. PLN UP3 Bayuwangi juga memberikan kesempatan istimewa pada konsumen PLN. Bawasannya dengan kedua tema tersebut, PLN UP3 Bayuwangi memberikan harga spesial bagi tempat ibadah dan juga bagi konsumen umumnya. Karena di kedua program tersebut, PLN UP3 Bayuwangi memberikan kemudahan dengan memberikan harga spesial murah, yaitu sebesar Rp202.300, spesial tambah daya khusus bagi pelanggan tegangan rendah. Bisa tambah daya sampai Rp5.500.000 ini dalam program Terangi Ramadhan 2023. Nah, untuk khusus rumah ibadah, PLN UP3 Bayuwangi memberikan kemudahan dengan harga sebesar Rp150.000. Bisa tambah daya hingga Rp5.500.000. Ini diwadahi dalam program Ramadhan Ibadah, namun kedua program itu harus buruan daftarkannya. Karena hanya sampai akhir April saja, tepatnya 30 April 2023. Namun bagi masyarakat dan konsumen tidak perlu susah-susah, karena pedaftaran kedua program itu bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile. Bahkan tidak hanya dua program itu saja bisa dilayani dengan PLN Mobile. Bahkan untuk sambungan baru, untuk laporan gangguan hingga pengaduan, pembayaran token, pencatatan meter pun masyarakat bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile. Cukup dalam satu genggaman, semua urusan terkait dengan PLN mudah dilakukan. Hari ini tepatnya hari Sabtu, tanggal 15 April 2022. Tahun 2023, PT PLN Persiro Distribusi Jawa Timur, PT Gambanyuwangi mengadakan, yaitu Ramadhan Elektrik Kuloner yang kita kenal dengan PLN Jatimrek. Dan pada hari ini kita bersama-sama dengan para pengunjung, dengan beberapa peserta yang hadir, baik itu baik dari penjual maupun pelanggan-pelanggan kita yang pasang baru dan tambah daya. Ada beberapa yang kita berikan doorpress, maupun kita pada hari ini juga melakukan santunan kepada kaum Duwafa melalui yayasan Baitul Mall yang ada di PLN. Dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya Ramadhan Elektrik Kuloner maupun kegiatan-kegiatan lain akan menambah Semaraguyuk, Kabupaten Banyuwangi, khususnya untuk wisatawan. Dan 6 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri mudah-mudahan di 6 hari kemudian. Dan ini puasa kita mendapatkan di daya Taufik dan Rakhma, sehingga pada saat ramah lebaran nanti kita menjadi kembali yang fitri. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih jambuhan maaf. Bila Taufik Balidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara PLN Jatimrek, Ramadhan Elektrik Kuliner bersama PLN UP3 Banyuwangi, berjalan meriah bahkan dalam acara itu, masyarakat juga mendapatkan aneka hadiah. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan kuis yang disampaikan oleh MC. Bahkan masyarakat juga bisa mendapatkan informasi, juga bisa berkonsultasi terkait dengan pemanfaatan kompor induksi. Kompor yang rapah dengan keluarga karena tidak bau dan tidak berasap. Kompor induksi, masak tanpa asap, bersih dan aman. Di halaman terminal pariwisata terpadu Pasar Takjil Ramadhan, dipenuhi tenda-tenda pedagang takjil yang meramaikan selama diselenggerakannya Pasar Takjil Ramadhan. Tak kurang dari 50 pedagang yang siap meramaikannya. Bahkan setiap minggu ada momen istimewa, karena diselenggarakannya berbagai lomba, mulai lomba kosida, lomba tartil Al-Quran, lomba azan, juga lomba mewarnai. acara yang digelar dari jam 3. hingga sore hingga azan mahrib berkumandang, lalu dipadati pengunjuk, apalagi saat pembagian takjil gratis bagi masyarakat. Meski demikian, semua berjalan tertib, dan khususnya pedagang bisa memanfaatkan lapak jualannya, tidak sebatas azan mahrib saja, namun bisa meneruskan hingga malam hari. Selamat sore, saya Lura Sobo, pada hari ini melaksanakan kegiatan kerjasama dengan PLN yang dirangkaikan di sini ada setiap harinya setelah bulan Ramadhan, ada namanya Banyuangi Street Food Ramadhan tahun 2023, yang di Kecamatan Banyuangi ada 3 tempat, yang pertama di Taman Pelombangan, kemudian di Sintro Pengaten, dan yang ketiga di Terminal Pariwisata Terpandu. Setiap harinya, di sini ada tampilan-tampilan kesenian dari anak-anak sekolah, terus kemudian, dan setiap hari minggunya ada perlombaan islami untuk anak-anak ASB atau PTK. Jadi, ini kegiatan yang dilaksanakan kerjasama dengan PLN, yang dilaksanakan yang berupa promosi produk-produk PLN, dan tentunya melakukan faktis sosial kepada masyarakat 3 kelurahan, yang pertama kelurahan Sobo, kelurahan Sumberjo, dan kelurahan Pakis. Terima kasih kepada PLN yang sudah menyemarakan pasar tajil yang ada di Terminal Pariwisata Terpandu. Semoga PLN nantinya tambah maju, tambah berkas seluruh karyawan-karyawannya, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat yang ingin menambah daya, mumpung bulan April belum habis, maka gunakan kesempatan kemudahan dan harga spesial yang murah. John Iskandar, JTV 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 JTV